Pedang bunga buwe jilid 8. Setelah mayat gadis bunting itu kena hajar perutnya yang menggembung, lehernya yang panjang dengan batok kepala yang besar mendadak menggeleng beberapa kali, setelah itu kepalanya mendungak ke atas sementara anggota badannya pun mulai bergoyang-goyang dengan kerasnya. Di ujung lehernya yang panjang bagaikan ular sendok tersungging sebutir batok kepala yang aneh dengan rambut yang panjang terurai ke bawah, mimik wajah mayat gadis bunting itu sangat mengerikan sekali, apalagi dalam keadaan begini mayat itu mulai menyeringai dan tertawa seram. Panca inderanya mengerikan sekali hidungnya sudah hilang dan tinggal lubang yang besar sehingga hampir boleh dikata rata dengan pipinya gigi taring yang panjang mencuat keluar bagaikan pisau belati, terutama sekali sepasadeng matanya yang berwarna biru. Pada saat ini memancarkan cahaya biru yang tajam dan menyilaukan mata, pokoknya keadaan dari mayat gadis bunting ini sangat menyeramkan sekali. Kiik, 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 kembali mayat gadis bunting itu perdengarkan jeritan tajam yang menyeramkan hati, gigi tarinya mulai membentang lebar, dan jari tangan dengan kuku yang panjang pun bergerak siap melancarkan tubrukan ke arah dua insan manusia yang berdiri di sisinya. Kali ini bukan saja jeritan ngeri itu terdengar amat jelas bahkan terlihat jelas oleh Lim Kian H.O.O. sekalian bahwa suara tadi betul-betul berasal dari mayat gadis bunting tersebut. Lim Kian H.O.O. seorang pemuda pemberani memiliki ilmu silat yang amat lihai, namun menghadapi keadaan serta peristiwa macam ini tak urung ia dibikin bergidik juga sehingga bulu Roma pada bangun berdiri, buru-buru ia mundur ke belakang berulang kali. Sedangkan Tongkau sudah tak dapat menguasai diri lagi, saking takutnya ia jatuh terduduk di atas tanah, sepasang tangannya menutupi metu sendiri rapat, keberanian untuk memandang ke arah mayat gadis bunting itu pun lenyap tak berbekas, ia betul-betul ketakutan setengah mati. Kiik, 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 kuuk, 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 kuuk. Jeritan menyeramkan kembali berkumandang dari mulut mayat gadis bunting itu, bukan saja dari mayat gadis tadi, bahkan dari empat penjuru mulai berkumandang suara sahutan yang seketika membuat seluruh bukit jadi ramai dengan suitan-suitan serta jeritan-jeritan aneh, Batok-batok kepala mayat suku leher panjang yang semula terkulai lemas itu pun satu persatu bangkit kembali, sepasang mat mereka terbentang lebar dan mulai memancarkan cahaya biru yang mengerikan. Tidak selang beberapa saat kemudian, empat penjuru sekeliling mereka sudah dipenuhi oleh mayat-mayat suku leher panjang yang telah membusuk dan mengering itu, begitu rapat mayat-mayat tadi mengurung Lim Kian Hao berdua sehingga keadaan tersebut bagaikan sebuah pagar kayu, begitu rapat kepungan tadi sedikit pun tidak ada ruangan kosong, bau busuk sangat menusuk penciuman membuat perut jadi mual dan ingin muntah rasanya. Yang aneh lagi, ternyata mayat hidup itu mempunyai potongan serta mimik yang hampir sama-sama lainnya. Kulit yang telah mengering, mata yang berwarna abiru tajam serbta gigi taring yang menyeringai seram, satu-satunya. Hal yang aneh adalah ketika itu mayat-mayat hidup tersebut bukannya berbuat gaduh malahan berdiri tenang sekali, mereka tidak perdengarkan jeritan-jeritan mengerikan lagi bahkan setelah membuat lingkaran kurang lebih satu tombak di hadapan Lim Kian Hao berdua, mereka tidak mendesak ke depan lebih jauh. Tongkau ketakutan setengah mati, selama ini ia duduk mendeprok di atas tanah, sepasang matanya terbelalak lebar sedang mulutnya melongot, kesadarannya boleh dikata sudah punah sama sekali. Keadaan berlangsung lama sekali, kedua belah pihak sama-sama bungkam dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun, bagaimanapun Jugi Lim Kian Hao adalah seorang anak sekolahan yang sudah banyak membaca kitab pengetahuan, dalam hati ia tidak percaya dengan segala macam bentuk stan. Walaupun pada saat ini ia bikin kaget dan terperanjat oleh peristiwa yang terbentang di depan mata, namun hanya sebentar ia tertegun untuk kemudian tenang kembali. Dengan sikap yang tenang dan sama sekali tidak gugup bentaknya terhadap diri Tongkau. Tongkau ayuh bangun titik. Tongkau terkesiap dan segera mendusin kembali dari lamunannya, dengan suara tertahan jeritnya. Saudara cilik, jangan sekali-kali kau ajak mereka untuk berkelahi, seandainya kau sampai kena ditangkap oleh mereka akan aku tidak berani menolong dirimu, kalau sampai terjadi begitu apa yang harus aku lakukan. Tidak mengapa, sahut Lim Kian Hao sambil tersenyum. Mereka tidak berani menangkap aku, lagi pula mayat-mayat. Hidup ini hanya merupakan hasil penyaruan dari manusia. Hidup belaka, sekalipun akhirnya kita harus mati paling banter kita pun akan berubah jadi setan. Tentu saja setan tidak akan takut pada bangsa setan sendiri, sampai waktunya kita baik-baik kasih pelajaran kepada mereka titik. Pelajaran yang sangat sederhada sekali ini ternyata berhasil menggerakkan hati Tongkau yang goblok dan tawururusannya linta bertambah beskar, ia segera berangkak bangun dari atas tanah dan berteriak. Sedikit pun tidak salah saudara cilik, setelah mendengar ucapanmu ini aku pun tidak usah merasa takut lagi. Seraya berkata ia berjalan mendekati si anak muda itu. Namun dengan cepat Lim Kian Hao menyingkir satu langkah ke belakang Seraya berteriak. Tongkau, kau jangan kemari. HMM, baunya luar biasa, coba lihat badanmu begitu kotor. Kiranya takutnya menghadapi mayat-mayat hidup tadi, Tongkau telah terkencing-kencing hingga seluruh celana basah kuyuk. Pada saat ini dari tempat Maha menyiarkan bau busuk yang sangat menusuk hidung. Dengan cepat Tongkau dapat merasakan akan hal itu, ia jadi jengah dan ujarnya dengan nada malu-malu. Aku benar-benar tidak berguna, mungkin tadi pagi aku terlalu banyak makan sehingga kini emas busuk itu tak terbendung lagi dan melorot keluar dengan sendirinya. Lim Kian Hao dibikin mendongkol bercampur geli oleh tingkah lakunya, sambil memencet hidung menahan bau ujarnya kembali. Nah, kalau begitu berdirilah di situ tak berkutik, lihat saja bagaimana caraku untuk mengusir pergi mayat-mayat hidup ini. Tongkau benar-benar sangat penurut, ia lantas berdiri di tempat semula tanpa berkutik, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar dan mengawasi si anak muda itu bagaimana caranya mengusir mayat-mayat hidup tersebut. Tampak si anak muda itu termenung beberapa saat lamanya, sebentar kemudian ia sudah mendapatkan care yang tepat. Kiranya ketika mula pertama ia bertemu dengan mayat-mayat hidup itu, hatinya dibikin gugup dan tidak tenang, namun setelah dipikir dengan lebih seksama ia merasa tidak mungkin di kolong langit benar-benar ada setan atau sukma yang gentayangan, yang ada hanyalah ilmu dukun yang dapat menguasai mayat-mayat itu untuk bergerak seperti apa yang tercantum dalam surat wasiat Sun Tong Hei, yaitu sebagian kepandayan sakti yang termuat dalam kitab Pusaka Kuih Wapit Kip. Kitab Pusaka Kuih Wapit Kip telah terjatuh ke tangan Kau Heng Hu, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa mayat-mayat hidup ini mungkin sekali adalah hasil permainan setannya untuk menakut-nakuti orang. Dengan didapatkannya penjelasan ini maka si anak muda itu tak perlu merasa takut lagi, namun ia pun mengalami kesulian di dalam memecahkan teka-teki. Menurut penilaiannya, mayat-mayat hidup ini dapat bergerak karena mereka mendapat hawa panas dari manusia hidup, tapi ada satu hal yang patut disesalkan, yaitu selama ini ia tidak mempelajari kepandayan bagaimana caranya mengendalikan mayat-mayat itu dari catatan Sun Tong Hei sebab ia merasa hanya buang waktu percuma, maka saat ini pun ia tak tahu bagaimana caranya mengusir mayat-mayat tadi. Di samping itu ia pun merasa tidak habis mengerti apa sebabnya mayat-mayat hidup itu tidak meneruskan. Penyerbuannya ke depan dan berhenti di sekelilingnya belaka. Titik Otaknya diperas, lama, lama sekali namun si anak muda ini gagal menemukan jawabannya, terpaksa sang telapak segera disiapkan dan badan pun mendesak satu langkah ke depan. Ternyata mayat-mayat hidup itu sangat jari kepadanya, ketika menyaksikan si anak muda itu maju selangkah ke depan buru-buru mereka meloncat mudar selangkah ke belakang, meski demikian posisinya masih tetap seperti sedia kalah. Agaknya Lim Kian Hao tidak begitu percaya, kembali ia maju tiga langkah ke muka. Peristiwa semula terulang kembali, bersamaan dengan majunya tubuh si anak muda itu, demikian jarak mereka dengan Tbong Kau pun sedemakin dekat. Beberapa sosok mabiat hidup di antaranya segera pontang cakar buka mulut siap menubruk ke arah gadis tolol itu. Saudara cilik, celaka, celaka, setan itu mau menangkap diriku, jeritong kau ketakutan. Terpaksa Lim Kian Hao mundur kembali ke belakang, dan mayat-mayat hidup tadi pun mundur dan berdiri seperti sedia kalah. Saudara cilik, coba lihat mereka hanya takut kepadamu dan tidak jari kepadaku, janganlah kau tinggalkan diriku lagi keluh si gadis beligo dengan nada memohon. Ucapan ini menggerakkan akal cerdik si anak muda itu, segera ia berpikir. Ah 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 ah, sedikit pun tidak salah, kita berdua sama-sama adalah manusia, mengapa mayat-mayat hidup itu cuma takut kepadaku seorang dan tidak takut kepada si gadis bloon itu apa bedanya antara aku dengan dirinya titik. Pikiran ini mendatangkan suatu ingatan dalam hatinya, membuat pikirannya jadi terang dan segera menyadari akan sesuatu. Ia merasa dari antara dadanya muncul suatu hawa panas yang istimewa sekali, tanda-tanda yang mencurigakan ini hanya terdapat pada tubuhnya dan tak ada dalam tubuh tongkau, maka mayat-mayat hidup tersebut hanya jari kepadanya seorang. Tanpa sadar Lim Kian Hao lantas merabak ke arah dadanya, di mana segera memancar keluar segulung cahaya keperak-perakan yang sangat menyilaukan mata. Ketika tangannya muncul kembali dari saku maka di antara telapaknya telah bertambah dengan sebutir mutiara yang memancarkan cahaya tajam. Mutiara tersebut bukan lain adalah mutiara yang mula-mula terletak di ujung Hyoloo Ciliong Teng kemudian Tuan Kiem Hoa mengembalikan kepadanya, dengan andalkan cahaya mutiara yang aneh dan tajam inilah ia berhasil mempelajari ilmu silat yang tercatat di dalam Hyoloo tersebut. Oleh sebab itu setelah ia selesai berlatih, untuk menjaga segala hal di luar dugaan maka dari dalam ruang semeditoan Kiem Hoa ia ambil sebutir mutiara yang kurang lebih besarnya sesuai dengan mutiara aslinya dan diletakkan di atas Hyoloo tersebut, sedangkan mutiara yang asli ia semunyikan di dalam dada. Ia tahu banyak jago kangau mengetahui rahasida yang menyangkaut Hyoloo Ciliong Teng tersebut, maka dari itu apabila mutiaranya disembunyikan maka ia akan terhindar dari banyak kesulitan yang tidak diinginkan. Contohnya saja keadaan pada saat ini, meski Hyoloo itu kena dirampas kau heng hau namun si monyet tua itu gagal untuk mendapatkan ilmu silat yang tercantum di sana. Sungguh tak nyana bukan saja mutiara itu punya keistimewaan tersebut, benda itu pun punya kasihan untuk memusnahkan segala bentuk ilmu hitam serta pengaruh setan. Demikianlah ketika mutiara itu diambil keluar dari dalam saku, mayat-mayat hidup itu jadi kacau balau tidak karuan, mereka sama-sama mundur ke belakang dan pontang panting cari tempat persembunyian. Sementara sinar yang terpancar keluar dari mutiara itu pun semakin tajam dan semakin cemerlang sehingga sangat menyilaukan mata. Menyaksikan dirinya berhasil menemukan care untuk mengusir mayat-mayat hidup itu, Lim Kian HOO kegirangan setengah mati, sambil mencekal mutiara tadi ia mendesak ke depan lebih jauh. Rombongan mayat-mayat hidup tadi semakin kalut dan mereka sama-sama lari terbirik-birit. Saudara cilik, jeritong kau dengan suara gembira, musti kamu betul-betul luar biasa sekali, bagaimana kalau hadiahkan kepada ku titik. Lim Kian HOO tidak menggubris ocehan gadis bloon itu, ia putar badan dan lanjutkan pengejarannya ke arah mayat-mayat hidup tersebut, membuat mayat-mayat tadi lari tunggang-langgang keempat penjuru dan bersembunyi di tempat kegelapan, dalam sekejap metu, tak sesosok mayat pun berani menekati tubuhnya terlalu dekat. Meski demikian Lim Kian HOO pun tidak berani mengejar lebih jauh, sebab masih ada tongkau di situ, ia takut budak goblok ini dilukai oleh mayat-mayat hidup itu, mendadak titik. Dari tengah udara kembali berkumandang suara jeritan setan yang sangat menyeramkan. Jeritan setan ini muncul dari mayat gadis bunting itu, begitu keras dan tajam suaranya membuat telinga seperti. Ditusuk-tusuk dengan jarum. Agaknya jeritan ini bermaksud untuk menenteramkan mayat-mayat lainnya. Terbukti setelah suitan tajam itu diperdengarkan, maka mayat-mayat hidup lainnya segera jadi tenang kembali rebahkan mereka metulai membentuk suatu barisan peranjang. Agaknya mayat gadis bunting itu merupakan pemimpin di antara mayat-mayat hidup lainnya, ia berdiri di barisan belakang dan dari mana perdengarkan jeritan-jeritan aneh yang mengerikan. Kee-yik, kee-yik, kee-yik. Mayat hidup yang berdiri di paling depan segera menubruk ke depan mengikuti komando tersebut, sepasang jari tangannya yang kering dan tajam segera dipentangkan lebar-lebar menubruk ke arah mutiara di tangan Lim Kian Hao. Si anak muda itu rada tertegun dan terjelos hatinya menyaksikan mayat hidup itu secara mendadak tidak jerip pada cahaya mutiara lagi bahkan melakukan perampasan, buru-buru sepasang telapaknya didorong ke depan secara serentak melancarkan sebuah serangan, cahaya mutiara menyambar ke depan dan angin pukulan mengulung lewat dari telapak yang lain. Baru saja mayat hidup itu menubruk sejauh setengah depa, gerakannya segera terbendung oleh angin pukulan si anak muda itu. Beru-u-uk di tengah bentrokan dasyat, mayat hidup itu kena dihantam telak, badannya segera hancur dan tulang belulang rontok serta tersebar di atas tanah, seketika itu juga ia musnah dan berantakan. Kik, kik, kik titik. Jeritan ngeri berkumandang tiada hentinya, sesosok demi sesosok mayat-mayat hidup itu secara teratur melancarkan tubrukan dasyat ke muka. Lim Kian Hao pun menggunakan. Kera yang sama, satu persatu menghadapi mayat-mayat hidup itu dan memusnahkannya. Dalam sekejap metu seluruh permukaan tanah sudah dipenuhi dengan tulang tengkorak putih yang berserakan di mana-mana, sedang mayat-mayat hidup itu pun tetap menerjang maju ke depan, bagaikan kunang-kunang menubruk api, satu persatu dimusnahkan dengan gampangnya. Walaupun selama ini Lim Kian Hao tidak terluka oleh serangan lawan, namun menyaksikan mayat-mayat yang dipergunakan orang ini ia merasa tidak tega, bahkan hatinya mulai tidak benar. Berhubung mayat-mayat hidup itu bergerak karena mendapat perintah dari mayat gadis bunting itu lewat jeritannya timbulah suatu ingatan dalam benak si anak muda ini untuk menangkap penyamun tangkap rajanya lebih dahulu. Ia membentak, sambil mencekal mutiara sakti itu badannya meleset ke tengah udara kemudian langsung menubruk ke arah mayat gadis bunting tadi. Menyaksikan si anak muda itu berlalu, tongkau jadi sangat cemas, buru-buru teriaknya. Saudara cilik, jangan tinggalkan aku seorang diri, tunggu aku sejenak. Ia pun segera enjotkan badan dan ikut meleset ke depan. Agaknya mayat gadis bunting itu punya perasaan yang tajam, ketika menyaksikan Lim Kian Hao menubruk datang, ia pun bersuit nyaring lalu mengigus ke samping. Setan bunting, kau hendak lari kemana bentak Lim Kian Hao penuh kegusaran. Ia enjotkan badannya dan mengejar ke muka dengan kecepatan laksana sambaran kilat. Namun gerak-gerik mayat gadis bunting itu pun tidak kalah hebatnya, dengan lincah dan gesit ia melarikan diri lewat jalan-jalan gunung di tempat itu. Lim Kian Hao tak mau lepaskan mayat tadi begitu saja, dengan kencang ia mengejar terus di belakangnya di susul tongkau di belakang si anak muda itu, demikianlah kejar-mengejar antara dua orang manusia dengan sesosok mayat hidup pun segera berlangsung dengan serunya. Beberapa saat lamanya mereka saling berkejar-kejaran, akhirnya tibalah mereka di depan sebuah gua yang sangat besar, mayat gadis bunting tadi langsung menerobosi gua itu dan masuk ke dalam. Lim Kian Hao tidak berani gegabah, ia segera berhenti di depan pintu gua dan putar otak dengan alis berkerut, ia takut di dalam gua telah tersedia pelbagai permainan busuk. Sebaliknya tongkau yang berada di sisinya telah tertahan sambil menuding ke arah gua itu. Saudara cilik, inilah gua angin hitam. Mendengar gua tersebut adalah gua angin hitam, Lim Kian Hao tersentak kaget, ia segera teringat akan nasib watinah serta tongkiem hoa. Tanpa pikir panjang lagi tubuhnya segera berkelebat masuk ke dalam gua, suasana di tempat itu memancarkan cahaya tajam sehingga mereka dapat melanjutkan pengejarannya ke dalam gua dengan leluasa. Kembali mereka saling berkejaran beberapa saat lamanya, akhirnya sampailah mereka di ujung gua, agaknya mayat gadis bunting itu merasa tiada jalan lagi untuk melarikan diri, ia menempel ke atas dinding gua, sepasang matanya memancarkan cahaya biru tua, sebaris giginya yang tajam menyeringai seram, keadaan mayat itu jauh lebih mengerikan lagi. Lim Kian Hao mendengus dingin, telapaknya disiapkan kemudian dengan diarahkan ke arah mayat gadis bunting itu ia melancarkan sebuah serangan. Mendadak Sebelum ia sempat melancarkan serangan, dari balik kegelapan kembali terdengar suara mingikik yang amat mengerikan, sesosok bayangan hitam menubruk datang dengan hebatnya. Lim Kian Hao mengira kembali ada sesosok mayat hidup yang bersembunyi di dalam gua itu melancarkan serangan bokongan, dengan cepat ia dorong cahaya mutiaranya ke arah depan. Siapa sangka, mayat hidup yang muncul kali ini sama sekali tidak jari dengan cahaya mutiara, gerakan tubrukannya sama sekali tidak terhalang bahkan jauh lebih dasyat. Lim Kian Hao didesak hebat, mau tak mau terpaksa ia alihkan telapaknya yang penuh dengan hawa murni itu menghantam bayangan hitam tersebut. Belu uuk termakan oleh angin pukulan yang amat dasyat itu, bayangan hitam tadi menjerit keras, diikuti suara desiran tajam meluncur dari tubuhnya mengancam empat penjuru. Sereaet, sereaet, sereaet berpuluh-puluh gulung desiran angin dingin menyambar ke muka menembusi angin pukulannya dan langsung menghantam tubuh Kian Hao. Berada dalam keadaan seperti ini, tidak sempat bagi si anak muda itu untuk mengigos, ia terancam bahaya dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi yang sangat kritis ini. Untunglah pada saat yang sangat berbahaya ini tongkau yang berada di belakangnya telah tiba di sana, gadis tolol itu segera lintangkan badannya di depan tubuh Kian Hao. Duuk, duuk, duuk berpuluh-puluh gulung desiran angin dingin tadi diiringi suara bentrokan keras bersarang di tubuhnya semua. Diikuti kemudian suara dentingan nyaring menggema memecahkan kesunyian dan terakhir terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati menghalau seluruh irama dentingan tadi. Setelah itu suasana pulih dalam keheningan, sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Lim Kian Hao tertegun beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia teringat akan keselamatan tongkau, buru-buru cahaya mutiaranya dialihkan ke sisi tubuh gadis tolol itu. Tampak si gadis bloon tadi sedang pentang mulutnya lebar-lebar dan menyengir kuda, sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda teriuka, ia jadi lega hati. Tongkau, katanya dengan nada penuh rasa khawatir, bagaimana perasaanmu saat ini? Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa aku tidak tahu setampun bisa melepaskan senjata rahasia, untung badanku memiliki tenaga sinkang daya pentel yang maha hebat, bukan aku yang kerluka malahan dia yang terluka malahan dia yang terbinasakan. Lim Kian Hao tertegun lalu perlahan-lahan menggeserkan mutiara itu ke atas tubuh bayangan hitam tadi, sekarang ia baru temukan kalau bayangan hitam tersebut ternyata bukan lain adalah hasan kepala suku leher panjang yang pernah ditemuinya tempat dulu. Saat ini badannya sudah hancur lebur termakan oleh gelang leher sendiri, kematiannya benar-benar mengerikan sekali. Setelah mengalami kekalahan total sewaktu berdual melawan Lim Kian Hao di bawah gunung Tempo dulu, sebenarnya ia harus tebos kekalahan itu dengan kematian. Namun ia takut mati dan melarikan diri sehingga timbulkan amarah rakyatnya, sungguh taknya nah meski ia sudah bersembunyi di tempat ini namun gagal untuk lolos dari kematian. Sementara si anak muda itu masih berdiri termangu-mangu, mendadak terdengar pula suara bantingan keras mengema datang, seolah-olah ada suatu benda berat yang roboh ke atas tanah. Buru-buru ia alihkan cahaya mutiaranya, tampaklah mayat gadis bunting dauk melarikan diri ke dalam gua tadi, mendadak secara otomatis roboh sendiri ke atas tanah. Tongkau jadi kebingungan dan tidak habis mengerti, serunya. Eeei coba lihat, kenapa setan perempuan ini tiba-tiba bisa mati sendiri? Tongkau tidak paham namun Lim Kian Hao mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Hadangan-hadangan mayat hidup yang ditemuinya tadi bukan lain adalah hasil permainan setan dari Hasan secara diam-diam, maka dari itu setelah Hasan mati dan hawa panasnya buyar maka mayat-mayat hidup itu pun kehilangan tenaga yang mengendalikan mereka, termakan pula oleh cahaya mutiara maka sirnalah kekuatan tersebut. Namun ia malas untuk menjelaskan duduknya perkara ini kepada Tongkau, maka seraya menendang mayat Hasan ke samping gua katanya. Sudah selesai, kini mayat-mayat hidup itu sudah sirna dan hancur, ayo cepat kau bawa aku ke tempat penjara yang biasa digunakan oleh Tongkau Hu titik. Tongkau kurang percaya, ia periksa dulu keadaan mayat gadis bunting itu, setelah yakin bahwa mayat tadi telah tak berkutik lagi dengan hati gembira ia berseru. Saudara cilik, kau benar-benar punya kepandayan, setan-setan ini telah berhasil kau hancurkan semua, lain kali aku pun tak takut dengan setan lagi, penjara dari si monyet tua itu terletak di depan sana. Sambil busungkan dada gadis tolol ini segera maju ke depan, jelas hatinya merasa amat gecebira. Setelah berjalan beberapa saat lamanya, sampailah mereka di tempat yang dituju, tempat itu merupakan sebuah ruang batu yang tinggi besar, secara lapat-lapat terdengar suara angin menderu-deru dari empat belah dinding hawa dingin merembes masuk tiada hentinya membuat badan jadi sakit dan tulang jadi linung. Di tempat inilah si monyet tua itu biasa menyekap orang, kata Tongkau sambil menuding ruang batu tersebut. Angin yang berhembus dalam ruangan ini berasal dari bawah tanah, menurut ayahku katanya selama sebulan angin itu berhembus terus tiada hentinya, seseorang yang kena terhembus tubuhnya dapat hancur bagaikan bubuk. Lim Kian Hao tidak menggubris ocehannya, ia awasi keadaan ruangan itu dengan harapan bisa menemukan jejak dari Tuan Kiem Hoa serta Watina. Namun ia dibikin kecewa, ternyata ruang batu itu kosong melompong, tak sesosok bayangan manusia pun yang menampak ada di sana. Kedua orang gadis yang dicari tiada dalam ruangan tersebut, mati hidupnya susah diduga, meskipun mereka meninggalkan suatu tanda atau jejak tidak mungkin jejak itu masih tertinggal di sana, tentu benda-benda tadi sudah terhembus lenyap oleh deruan angin tajam. Dalam pada itu ketika Tongkau menyaksikan si anak muda itu sedang melakukan pencarian di empat penjuru, meski tidak tahu apa yang sedang dicari namun dengan senang hati ia pun ikut bantu melakukan pencarian. Beberapa saat kemudian tiba-tiba gadis tolol itu berseru. Coba lihat, benda apakah ini titik. Buru-buru lim kian hao lari menghampirinya, tampak gadis tolol itu sedang ambil keluar sebuah selendang sutra dari balik celah-celah tembok, tak kuasa lagi jantungnya berdebar keras. Kain sutra yang ditemukan Tongkau barusan bukan lain adalah barang miliknya, ketika berada di dusun orang biau di mana tempat itu sedang melangsungkan pesta bulan purnama, kain sutra tersebut telah ia hadiahkan buat Watinah sebagai balasan atas pemberian kain sutra oleh gadis itu, maka sekilas pandang saja kian hao kenali barang miliknya ini. Dan selama ini Watinah selalu menyimpan kain sutra itu baik-baik, kini ia temukan kain tadi berada di sini, hal ini sama halnya membuktikan bahwa gadis ini jauh lebih banyak bahaya daripada beruntung. Buru-buru ia buka kain sutra tersebut, tampaklah di atas kain tadi tertera beberapa patah kata yang ditulis dengan darah segar. Tuisan itu kira-kira berbunyi demikian, Siaw Moai serta suhu telah ditawan oleh musuh tangguh, walaupun kesadaran untuk sementara punah namun keselamatan tidak terancam. Musuh terlalu ampuh, mau tak mau terpaksa Siaw Moai harus gunakan kesucian badanku untuk turuti napsu binat tanyap, untuk sementara waktu Siaw Moai serta suhu paman. Bajingan itu tidak berhasil menemukan jejak Kongcu di sekitar tempat ini dan mengira ilmu silatnya sudah tiada tandingan, kini ia sudah tinggalkan wilayah Biau untuk terjun kembali ke daratan Tionggoan guna angkat nama dan bikin onar, untuk menjaga keselamatan suhu Siaw Moai akan selalu menyertai bajingan namun hati tetap milik Kongcu. Semoga Tian mengasihani diriku dan suatu saat kita dapat berjumpa kembali. Tanda petik. Walaupun tiada tangan, namun ditingjau dari nada tulisan tersebut jelas merupakan surat yang dibuat oleh Sani. Selesai membaca surat itu, dalam hati Lian Kian Hao berpikir. Ia takut aku kehilangan jejak setelah mengejar sampai di sini, maka dibuatnya secarik surat agar aku tahu kemanakah mereka pergi, demi Watinah dan Toan Kiem Hoa, pengorbanannya benar-benar sangat besar. Di satu pihak ia merasa khawatir buat keselamatan Watinah serta Toan Kiem Hoa, di pihak lain ia terharu oleh pengorbanan dari Sani, mencekal kain sutra itu untuk beberapa saat lamanya. Kian Hao tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lama sekali ia berdiri termenung, akhirnya si anak muda ini menghela nafas panjang dan bergumam seorang diri. A-A-A-A-I, agaknya aku harus kembaki ke daratan Tionggoan untuk mengejar mereka. Saudara Cilik, apakah kau membawa pula diriku selatong kau dengan cepat? Menjumpai keadaan gadis Tolol itu patut dikasihani, Lim Kian Hao tidak tega meninggalkan dia seorang diri di tempat itu, terpaksa sahutnya. Bisa saja aku bawa serta dirimu, tetapi kau harus berjanji untuk mendengarkan perkataanku dan dandananmu pun tak boleh macam sekarang ini, daerah Tionggoan berbeda dengan tempat ini, pertama-tama kau harus mengenakan pakaian lebih dahulu. Mengetahui si anak muda itu suka membawa serta dirinya, tongkau kegirangan setengah mati sambil meloncat-loncat seperti anak kecil, soraknya. Baik, baik, tentu akan kuturupi semua perkataanmu, kau suruh aku jilat-jilbat air kencingmu pun aku mau. Lim Kian Hao menghela napas panjang, dengan hati murung ia tinggalkan ruang batu itu dan keluar dari gua. Seorang lelaki kekar berwajah hitam dan seorang pemuda ganteng dengan menunggang dua ekor kuda jempolan perlahan-lahan muncul dari balik tikungan. Dua orang ini bukan lain adalah Lim Kian Hao serta tongkau, berhubung gadis tolol itu memiliki perawakan tubuh yang tebal maka sengaja Lim Kian Hao mendadani dirinya sebagai seorang pria di samping memberi pula nama samaran baginya yaitu Sun Tong. Sun adalah si dari ayahnya Leng Yan Hek serta tongkau adalah nama aslinya, maka ia cuma lenyapkan kata kau saja. Dengan demikian tengkau pun dengan wajah yang baru, nama yang baru menuju ke penghidupan serta dunia yang baru pula baginya. Sekalipun ia sudah berdandan sebagai seorang pria, namun wajahnya yang luar biasa dan mengerikan itu sepanjang perjalanan telah banyak mendatangkan kerepotan bagi Lim Kian Hao, tetapi untuk mewujudkan pesan terakhir dari seontong hei maka selama ini si anak muda itu hanya bersabar belaka. Diiringi suara derapan kaki kuda yang nyaring, mereka berdua telah memasuki sebuah jalan yang menghubungan jalan gunung dengan sebuah dusun. Pada saat itulah tak kuasa lagi Lim Kian Hao berpesan. Tongkau, mulai saat ini aku hendak sebut dirimu dengan nama Atong, sedang kau pun harus selalu ingat bahwa pada saat ini kau memakai baju seorang pria, maka dalam tingkah laku maupun gerak-gerik harus mirip seorang pria Tongkau Wato sekarang bernama Suntong mengangguk dan tertawa bodoh. Aku tahu, akan kuingat selalu pesanmu itu katanya. Apabila aku berjumpa dengan seorang nona cilik yang berwajah lumayan, aku tidak akan sembarangan menarik-narik tangannya lagi. Ehm di samping itu kau pun harus ingat bahwa sekarang kita sedang pergi menengok guruku, dia orang tua sedang terawat lukanya di tempat ini. Marka ketika berjumpa dengan beliau nanti kau harus bersikap hormat dan tahu sopan santun, jangan bertindak liar dan kasar macam orang hutan belaka. Aku tahu, aku tahu, akan ku anggap dia sebagai ayahku sendiri. Nah, begitulah baru betul. Berbicara sampai di situ, kian hao opulantas ceplak kudanya melanjutkan perjalanannya ke depan diikuti Suntong dari belakang. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di depan sebuah jembatan tersebut untuk masuk ke dalam dusun. Haruslah diketahui pada saat itu musim dingin telah tiba, air sungai telah membeku jadi salju yang tebal, banyak sekali bocah-bocah cilik sedang bermain ski di atas permukaan salju tersebut. Suasana riang gembira dan ramai sekali. Ketika Lim HOO tiba di ujung jembatan, tiba-tiba dengan wajah seriusia loncat turun dari kuda dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki Suntong yang menyaksikan perbuatan si anak muda itu jadi tercengang, dengan suara yang serak dan keras teriaknya. Saudara cilik, jembatan ini kokoh dan kuat sekali, sekalipun kita lewat dengan menunggang kuda pun jembatan ini tidak bakal bobol titik. Lim Kian HOO berpaling memandang gadis Tolol itu sekejap, lalu dengan wajah serius jawabnya. Orang dungu, apa yang kau ketahui suhuku berdiam di dalam dusun ini, dan aku melanjutkan perjatana dengan berjalan kaki ini berarti suatu penghormatan besar bagi dia orang tua, beginilah kera kita orang-orang dari angkatan muda menghormati Ciampoenya. Huu, sungguh merepotkan, keluh Suntong dengan bibir dicibirkan. Saudara cilik macam apa sih gurumu itu dia galak atau tidak? Si anak muda itu berpikir sebentar, untuk menghindari segala kerepotan sengaja ia menakut-nakuti gadis Tolol itu. O-o-o-o-o, suhuku adalah seorang jago yang lihainya luar biasa, semua kepandaian silat yang kumiliki adalah hasil ajarannya semua, nanti kalau berjumpa dengan dia orang tua, kau harus berhati-hati, jangan sampai menimbulkan hawa amarahnya. Suntong jadi mengkeret ketakutan. Kalau begitu aku tidak ikut masuk saja bagaimana kalau aku tunggu di sini saja? Bagaimana kalau aku berada di sana lama sekali, apakah kau akan menunggu terus di sini? Tidak mengapa, aku boleh saja ikut main skies dengan bocah-bocah cilik itu, coba lihat mereka bermain ke sana kemari, o-o-o-o, sungguh menyenangkan sekali. Sinar matanya yang memancarkan cahaya aneh segera ditujukan ke arah bocah-bocah cilik yang sedang bermain itu. Lim Kian Ha-o-o tahu bahwa sifat kekanak-kanakannya masih belum lenyap, maka sambil tertawa ia menggeleng. Sudahlah, jangan ngacobe lo terus-terusan, kau sudah segede ini masa kepingin bermain dengan bocah-bocah cilik. Suntong tak bisa berbuat lain, terpaksa sambil tundukan kepala sedih ia melanjutkan perjalanannya ke depan. Tiba-tiba, dari tengah permukaan salju itu berkumandang suara jeritan kaget, ternyata seorang bocah cilik yang sedang bermain di atas permukaan salju itu kurang hati-hati dan menginjak permukaan saiju yang tipis, tidak ampun lagi badannya segera tercebur ke dalam air sungai di dalamnya. Ataupun air di dalam sungai itu tidak terlalu dingin, namun dalam sekali, setelah bocah cilik tadi terjerumus ke dalam sungai badannya seketika lenyap tak berbekas. Lim kian hao jadi gugup, buru-baru ia lari ke tempat kejadian, tampaklah bocah tadi sudah terbawa arus sungai dan lenyap di dasar air. Meskipun si anak muda itu punya kepandayan yang sangat lihai di atas daratan, namun ia sama sekali tidak mengerti akan ilmu berenang, menyaksikan peristiwa ini ia jadi kehabisan akal dan tak berkutik. Sun Tong pun ikut lari ke tempat kejadian, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia bongkokkan pinggang dan segera terjun ke balam sungai leudat lubang estaadi. Lim kian hao jadi kaget. Tong kau serunya, apakah kau bisa ilmu berenang? Namun Sun Tong tidak sempat menjawab pertanyaan lagi. Badannya yang besar dan kasar telah terjun ke dalam sungai dan lenyap dari permukaan. Si anak muda itu jadi kehabisan akal, terpaku dengan hati gelisah dan cemas menanti di luar gua salju tadi. Dalam pada itu bocah-bocah lainnya sudah menangis terseduh-seduh karena ketakutan. Dalam sekejap mata peristiwa ini sudah tersiar ke seluruh dusun, semua penduduk dusun, semua penduduk dusun itu jadi gempar dan sama-sama lari menuju ke tempat kejadian, pelebagi ocehan dan pendapat berkumandang di angkasa, suasana amat ramai dan ribut sekali. Kembali beberapa saat sudah lewat, tiba-tiba dari atas permukaan air bergema suara getaran yang sangat keras, orang-orang dusun takut mereka pun ikut tercembur ke dalam sungai, mereka pada lari ke atas daratan sehingga suasana semakin gaduh. Lim Kian H.O.O. merasa khawatir buat keselamatan suntong serta bocah itu, ia tetap berdiri di samping gua salju tadi, ketika hatinya semakin gelisah itulah mendadak lima enam tombak dari tempat kejadian itu terjadi bentrokan keras diikuti munculnya sebuah lubang yang sangat besar, suntong dengan badan basah kuyup sambil mengepi tubuh bocah malang itu tahu-tahu sudah muncul di atas permukaan. Lim Kian H.O.O. sangat kegirangan, buru-buru ia tarik tubuhnya naik ke daratan, setelah itu serahkan bocah tadi kepada orang tuanya yang segera menerima dengan isak tangis, ucapan terima kasih segera mengalir dari empat penjuru ditujukan buat gadis Tolol tadi. Wajah suntong yang hitam pekat saat itulah berubah jadi kehijau-hijauan, setelah merangkak keluar dari air dan menyemburkan banyak air dari perutnya ia baru gelengkan kepalanya berulang kali. O-o-o-o sungguh nih hai, sungguh lihai, hampir-hampir saja aku mati karena kehabisan nafas, sungguh tidak enak berdiam lama di dasar air sungai ini. Tong kau, e-e-e-i. Atong, kira-kiranya kau pun pandai ilmu berenang seru Kian H.O. tercengang. Namun dengan cepat suntong menggeleng. Aku tiada bisa, coba bayangan di tempat kediamanku sana sama sekali tak ada sungai ataupun kali, dari mana aku bisa belajar ilmu berenang katanya. Lalu bagaimana mungkin kau bisa turun ke dalam air dan menolong bocah itu titik. Aku sendiri pun tidak tahu, sahut suntong dengan matah, terbelalak besar dahulu aku pernah lihat si monyet atau memelihara ikan emas, Aku mengira berenang sangat gampang, sungguh itaknya nadugaanku sama sekali tidak benar. Tadi aku cuma berpikir bagaimana caranya untuk menolong bocah itu maka tanpa pikir panjang aku langsung terjun ke dalam air. Setelah berada di bawah air aku lihat bocah itu sedang bergerak di depan, aku pun tak tahu bagaimana caranya mencengkeram tubuhnya, semakin tak ku ketahui bagaimana pula caranya aku berhasil keluar dari air. Tanda seru jawaban ini membuat Lim Kian Hao Tertegun, ia percaya gadis Tolol ini tidak habis mengerti. Ketika itulah tiba-tiba terdengar seorang kakek tua berseru sambil menghela nafas panjang. Berkorban untuk menolong orang, tidak pikirkan keselamatan sendiri menempuh bahaya, beginilah baru perbuatan seorang pendekar sejati. Lim Kian Hao Berpaling Memandang Kearah Orang Yang Berbicara Barusan, Ia Segera Kenali Orang Itu Bukan Lain Adalah Suhunya Si Rasul Seruling Liwabuhoye Adanya, Kelihatan Wajahnya Kusut Dan Sebuah Lengan Bajunya Kosong Melompong Dan Berkibar Tertiup Angin, Tak Kuasa Lagi Sambil Menjerit Tertahan Suaranya. Suhu Kau Telah Keluar Selama Beberapa Waktu Apakah Kau Berada Dalam Keadaan Sehat Walah Fiat Titik. Liwabuhoye Tersenyum. Yaah, boleh dikata untung belum mati tak bisa dikatakan terlalu baik, aku selalu menantikan kehadiranmu kembali, kepergianmu kali ini sungguh lama sekali titik. Lim Kian Hao Sangat Terharu, beribu-ribu masalah ingin ia utarakan keluar namun tak tahu dari mana ia harus bicara. Menyaksikan keadaan muridnya, Liwabuhoye Lantas Tertawa. Perlahan-lahan, jangan terburu nafsu, bimbinglah dahulu sahabatmu itu ke dalam ruangan, pada zaman seperti ini jarang sekali bisa ditkemui orang yang berjiwa besar macam dia titik. Sebaliknya suntong yang ada di atas tanah tiba-tiba berteriak. Saudara cilik, aku amat berdih hati, adakah si kakek tua ini adalah suhumu mengapa ia cuma punya sebuah tangan belaka titik? Atong jangan ngaco belu. Hardi si anak muda itu gusar, jangan bersikap kurang ajar terhadap guruku titik. Buru-buru kepada Liwabuhoye sambungnya, suhu, harap kau jangan marah, dia adalah seorang dungu titik. Sekalipun tidak kau katakan aku pun tahu, hanya manusia polos dan sederhana macam dialah baru punya kebesaran jiwa yang murni dan sejati. Aku hanya menghormati dan kagum pada dirinya, tak mungkin bisa marah oleh perkataan itu. Dalam pada itu bocah yang tercebur ke dalam sungai tadi telah mendusin, ia beserta orang-orang tuanya segera datang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertolongan itu. Lim Kian Hao takut urusan semakin merepotkan buru-buru ia tarik tangan suntong untuk mengikuti di belakang Liwabuhoye menuju ke dalam sebuah bangunan rumah. Mu'ia mulai ia suruh suntong ganti pakaian dahulu, kemudian memberi semangkok wedang jai untuknya diminum, setelah itu baru paksa ia naik ke pembaringan untuk tidur. Menanti suntong telah diatur, barulah si anak muda itu menceritakan kisah perjalanannya menuju ke selatan selama ini, tentu saja banyak bagian yang serasa tidak sesuai untuk dibicarakan ia rahasiakan di dalam hati. Dengan tenang Liwabuhoye mendengarkan si anak muda itu bercerita, menanti ia telah menyelesaikan kisahnya sambil menghela nafas panjang katanya. Hao Jai sejak dulu kalau aku tahu bahwa ayahmu adalah seorang jago lihai, akapun tidak usah bersusah payah untuk wariskan kepandaian silatku kepadamu. Suhu harap kau jangan berkata begini, walaupun ayahku pandai bersilat tetapi ia sangat menghormati diri Suhu, lagi pula sejak 20 tahun berselang ia sudah tak pernah membicarakan soal dunia persilatan lagi, maka dari itu beliau lantas suruh Tecu angkat Suhu sebagai guru, menanti Suhu mengalami celaka dan lengannya kutung, beliau baru menceritakan rahasia tersebut, di samping itu berhubung Tecu pun harus melaksanakan tugas berat yang dibebankan si bunga mawar putih Ciam Puei kepadaku, mau tak mau ia wariskan beberapa kepandaian kepadaku, dengan pesan agar Tecu temukan kembali mutiara di atas Siolo Ocee Liong Teng dan mempelajari isinya. Kemudian menggunakan tenaga Sinkeng di atas Siolo Ota dibantu Suhu serta Pak Ciam Puei pulihkan kembali tenaga dalamnya. A-A-A-A-A-I, walaupun kau mendapat bantuan dari sahabat karipayahmu tempo dulu sehingga mutiara itu bisa didapat kembali, namun Hiolo Ocee Liong Teng kembali kena dirampas orang, agaknya harapan untuk pulihkan kembali tenaga luakangku hanya sia-sia belaka. Tidak Suhu, Tecu telah menghapalkan seluruh pelajaran rahasia tenaga Sinkeng itu hingga hapal di luar kepala, buru-buru si anak muda itu menanggapi lagi pula kunci utama untuk mengembalikan tenaga iwakang Suhu terletak pada mutiara tersebut dan bukan Hiolo Onya, maka sungguh beruntung mutiara sakti ini tidak lenyap, harapan Suhu untuk pulihkan kembali ilmu silat yang telah punah pun masih sangat besar. Sungguh seru Liao buhwia dengan sinar metu, terharu, sungguh tak nyana pada suatu hari aku orang Si Liao berhasil juga memenuhi harapan tersebut. Suaranya diiringi sesenggulkan, sehingga hampir-hampir saja tidak kedengaran apa yang sedang diucapkan. Suhu, sepanjang hidup kau orang tua berjuang, belum pernah melakukan perbuatan yang merugikan umat manusia, Tian akan selalu melindungi orang budiman. Tian tidak akan suruh kau orang tua menderita terus sepanjang masa. Liao buhwia termenung sejenak, mendadak ia berkata, harapan untuk memulihkan kembali tenaga lua betkanku. Mungkin amasi ada, tetapi bagaimana dengan sinenek tua sipek? Tanda petik. Menantip tenaga Iwakang Suhu telah pulih kembali seperti sedia kala, Tecu akan segera berangkat untuk menolong Pek. Kalo Chiampo E. Haptu sebanyak itu untuk mengurusi segala persoalan tetek bengek titik. Lim Kian H.O.O. menghela nafas panjang. Jagat begini luas, aku harus pergi kemana untuk menemukan mereka keluhnya. Lagi pula mencari manusia bukanlah urusan yang gampang, maka terpaksa Tecu akan bertindak sesuai dengan keadaan, bertemu dengan persoalan apapun akan kukerjakan lebih dahulu. Mungkinkah ayahmu bakal terjun kembali ke dunia persilatan? Tidak mungkin ayahku mencampuri persoalan ini lagi, kalau tidak, ia tak akan serahkan Tecu untuk angkat Suhu sebagai guru, Tecu bocorkan rahasia ini di hadapan Suhu pun sudah melanggar pesan-pesannya, maka dari itu Tecu harap Suhu suka melupakan saja persoalan ini titik. Kembali Liwabuhoye termenung beberapa saat lamanya, lalu ia berkata, Ayahmu bisa tahu gelagat dan segera mengundurkan diri dari percaturan Bu I.I.M., tindakan ini merupakan suatu tindakan yang tepat dan cerdik, tapi apa sebabnya ia malah menyeret dirimu untuk terperosok ke dalam masalah dunia kanau? Tentang soal ini Tecu sendiri pun kurang jelas, tetapi Tecu rasa dia punya suatu tujuan serta maksud tertentu. Suhu, sekarang akanku serahkan mutiara ini kepadamu, di samping itu akanku berikan pula rahasia pelajaran Sin Kang tersebut, waktu tidak banyak lagi, kami akan berangkat. Begitulah, dalam rumah gubuk yang jelek segera terpancarlah serentetan cahaya tajam yang menyilaukan mata. Seng Surya muncul di tengah awam cahaya ke emat semasan menyorauti seluruh jakbat mengusir hawa dingin yang mencekam permukaan bumi. Ketika salju telah meleleh dan hawa jadi hangat maka daun-daun hijau pun mulai tumbuh di setiap dahan pepohonan. Di tengah sebuah hutan bunga buwe di luar dusun kecil yang ada di tengah bukit, berdirilah seorang kakek tua berlengan tunggal sedang mengawasi bunga buwe itu dengan termangu-mangu. Ketika kakek tua itu mendongak, terlihatlah titik-titik air matu jatuh berlinang, apa yang sedang ia sedihkan? Dari tempat kejauhan tiba-tiba muncul seorang pemuda yang berwajah sangat tampan, sambil berlari mendekat serunya dengan nada terharu. Suhu, Kiong Hie Kiong Hie, bukan saja tenaga iwakang pun telah pulih seperti sedia kala, bahkan kesehatan serta kesegaranmu berlipat ganda, ilmu pukulan Hon Hian Cikut atau bau harum merasuk tulang yang barusan kau gunakan benar-benar luar biasa sekali, bukan saja tidak menimbulkan suara bahkan tidak tampak tanda apapun, hal ini membuktikan bahwa tidak sia-sia kau orang tua menderita selama banyak tahun. Kakek tua itu menyekai air matu yang membasai pipinya, lalu tertawa getir. Di belakang pemuda ganteng itu berdiri seorang lelaki kekari yang tinggi besar dan berwarna hitam, terdengar ia tertawa dengan suara serak. Suhu, mengapa kau menangis sekalipun bunga berguguran, tidak pantas kalau kau tangisi begitu sedih titik. Atong, kembali kau ngacau belo, tegus ya anak muda itu sambil berpaling. Suhu meneteskan air matu kegirangan sebab tenaga dalamnya telah pulih kembali. Kalau gembira mestinya tertawa, mengapa ia malah menangis bantah lelaki hitam itu kurang percaya. Sepasang alis pemuda itu berkerut kencang ia ada maksud memaki lelaki hitam tadi dengan beberapa patah kata pedas, namun keburu dicegah oleh kakek tua itu dengan goyangan tangan ramah. H.O.J.Y., jangan kau tegur diri atong lagi, katanya. Ia tidak tahu urusan, lagi pula apa yang ia ucapkan tadi memang tepat sekali, tetesan air mataku tadi memang muncul karena sedih atas gugurnya bunga-bunga B.E. ini T. Mendengar dekirinya di belai seri kakek tua itu, lelaki berwajah hitam tadi jadi bangga, tampak ia tertawa senang, sebaliknya si anak muda itu jadi melengak. Suhu, persoalan apa yang membuat hatimu sedih? Titik. A.A.A.I., perasaan seperti ini tak bakal kau pahami, kecuali kalau kau sudah berusia seperti aku sekarang. Si anak muda itu bungkam dalam seribu bahasa, suasana di dalam hutan itu pun pulih kembali dalam keheningan. Beberapa saat kemudian Lim Kian H.O.E. baru ambil keluar sebatang seruling pendek dari sakunya kemudian dengan sangat hormat dipersembahkan kepada kakek tua itu. Suhu ujarnya, kini tenaga luakangmu telah pulih seperti sedih kala, sudah sepantasnya kalau serulingku malah ini kau terima kembali. A.A.I. T.A.I. 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 Yang kutung ia mengeluh. Dengan sebuah lengan belaka, dapatkah aku bermain seruling titik? Lim kian hao melengak, akhirnya dengan tersipu-sipu ia menunduk. Tecu patut mati. Dengan sedih liu buhoye goyangkan tangannya. Ha o o jie, aku tahu hatimu jujur dan polos, tidak mungkin bisa timbul rasa kurang hormat dalam hatimu, tetapi aku sang guru yang tak berverguna cuma bisa menghadiahkan barang itu kepadamu, suatu nama kosong belaka yang dapatku berikan buat kau. Suhu, apakah gelar kebesaranmu pun hendakkah serahkan kepada tecu titik? Tidak salah, setelah berkelana hampir separuh hidupku aku baru berhasil mendapatkan tadi, tahukah kau bagaimana aku bisa dapatkan nama tersebut? Tecu tahu, pada 40 tahun berselang ketika di Gunung Huangsan diadakan pertemuan besar kaum Bueng, Suhu telah menggunakan seruling emas ini untuk menundukkan jago-jago lihai dari seluruh jagad, maka untuk mengagumi kehebatan Suhau, semua jago menghadiahkan gelar tersebut kepada kau orang tua titik. Mengungkap masa yang silam, Liu Wu Wei jadi bersemangat kembali, ujarnya lagi sambil menghela nafas. Justru karena nama ini aku dapatkan dengan susah payah, maka sengaja ku hadiahkan kepadamu, walaupun seng peniup seruling belum mati namun seng peniup seruling itu telah kacat di kolong langit jangan sampai lenyap seorang nabi seruling, maka dari itu nama besar ini terpaksa harus ku serahkan kepadamu. Dengan wajah serius Lim Kian Hao jatuhkan diri berlutut di atas tanah ujarnya dengan penuh rasa hormat. Tecu mengucapkan terima kasih atas hadiah yang Suhu berikan kepada diri Tecu, Tecu berjanji tidak akan menyianyikan harapan Suhu sehingga irama seruling dapat selalu berkumandang di seluruh jagad titik. Sudahlah, jangan terlalu sungkan, tukas Liu Wu Wei sambil memimbing bangun muridnya. Kalau dibicarakan sepantasnya akulah yang mendeng ucapkan terima kasih kepadamu, dengan kemampuan yang kau miliki saat ini mungkin tidak terbatas sampai di situ saja, Nabi seruling dua patah kata ini mungkin malah merendahkan derajatmu tetapi aku berbuat demikian berhubung ingin mewujudkan suatu keinginan pribadiku, atau boleh dikata suatu permohonan. Suhu, katakanlah apa kemauanmu, Tecu pasti akan melaksanakannya dengan seksama titik. Irama seruling adalah suatu kepandayan bunyi-bunyian yang digunakan melumpuhkan syaraf musuh, namun kau harus tahu di kolong langit bukan cuma aku seorang yang menguasai kepandayan tersebut. Tecu tahu, tujuh senar alat paipa dari Peklo Ociampoe pun merupakan suatu kepandayan silat lewat irama yang sangat tampuh. Dengan cepat liu buhwe menggeleng. Walaupun irama paipa dari Nenek Pek merupakan kepandayan yang luar biasa, namun kepandayan tersebut belum dapat menaklukan hatiku meski pada sepuluh tahun berselang kami sama-sama terluka setelah melangsungkan suatu dual sengit. Namun aku dapat membuktikan kalau kelihayannya belum seberapa, sebab namanya tidak terkenal karena kepandayan itu, di samping itu aku pun masih memiliki sebuah irama lagu yang belum sampai kugunakan, sebab aku sadar seandainya irama itu kugunakan niscaya ia tak berakal kuat menahan diri, dalam hati kecilku sekarang cuma ada dua orang yang boleh dikata sangat ampuh. Dengan hati terperan jatlim kian hao membelalakan matanya lebar-lebar, menyaksikan keadaan muridnya liu buhwe berkata kembali, Harapanku yang paling besar selama hidupku kali ini adalah menggunakan irama pembetot sukma itu untuk beradu dengan mereka berdua, siapa sangka selama ini aku tidak mendapatkan kesempatan tersebut, dan kini aku sudah jadi cacat maka harapanku terpaksa harus kuserahkan kepadamu untuk melaksanakannya. Siapakah kedua orang itu? Si Dewa Seruling Imet serta si Raja Tambur Lui Tiancun. Belum pernah tecu dengar nama besar dari kedua orang ini dalam dunia persilatan. Tidak salah, kedua orang ini jauh lebih tahu bagaimana cara menyembunyikan diri daripada aku, jarang sekali mereka munculkan diri dalam dunia kangow maka jarang sekali orang mengetahui harapan ini. Suhu, belum pernah kau ceritakan persoalan ini kepada tecu. Titik, irama pembetot sukma adalah suatu sinkang irama tingkat tinggi, dahulu belum mencapai puncak kesempurnaan maka percuma kalau kewariskan kepandayan tersebut kepadamu, bukan kemajuan yang akan didapat sebaliknya malah akan mengalutkan pikiranmu, iain halnya dengan saat ini, tenaga dalammu sudah mencapai puncak kesempurnaan tentu saja irama sakti ini boleh kau pelajari. Seriaya berkata perlahan-lahan dari sakunya ia ambil keluar sebuah gulungan kertas warna kuning dan diserahkan kepada si anak muda itu sambil berpesan. Seluruh kepandayan yang kumiliki dewasa ini ialah irama pembetot sukma paling dasyat nah, terimalah kepandayan ini dan baik-baiklah menggunakan. Dengan penuh keseriusan lim kian H.O.O. jatuhkan diri berlutut di atas tanah kemudian menerima pemberian tadi dan dibaca sementara, sekilas rasa kaget dan girang melintas di atas wajahnya. Menyaksikan perubahan air muka muridnya dengan hati riang liau buhoyai menegur. H.O.O. jie, apakah dibalik kepandayan tersebut ada bagian yang bermanfaat bagimu? Terlalu bagus, terlalu bagus bagiku, dengan demikian masalah pelik yang sedang kuhadapi pun bisa diatasi, tidak aneh kalau jurus Giyok Sakcihun yang kugunakan selalu tak dapat mencapai puncak kehebatan, kiranya kepandayan ku belum mencapai tujuan. Jurus Giyok Sakcihun bukankah merupakan kepandayan silat ajaran orang tuamu apa sangkut pautnya dengan irama pembetot sukma titik? Jurus ini punya hubungan yang ngerat sekali dengan irama tersebut, sebelum melancarkan jurus tersebut terdapat beberapa bait syair yang belum pernah ku selidiki dengan. Seksama, sedang-sedang sewaktu ayah ku ariskan kepandayan itu kepadaku pun aku belum pernah tahu akan maknanya, tapi sekarang aku sudah paham, ternyata irama seruling ini mempunyai pengetahuan yang sama dengan jurus sampuh tersebut. Liao Buh Wiyer mengulangi pulat empat bait syakir yang diucap kran si anak muda itu, mendadak dengan terharu ia cekal tubuh Kian H.O.O. sambil berseru. H.O.O.Jie, apakah kau benar-benar sudah paham titik? Tecu telah paham, semua kepandayan dasarnya adalah hati naluri sendiri, segala tindakan segala gerakan pun didasari oleh hati naluri sendiri, apabila irama seruling tidak muncul karena naluri, dan jurus tidak dilancarkan mengikuti naluri maka keampuhan akan punah tak berbekas. Dengan termangu-mangu Liao Buh Wiyer lepaskan tubuh si anak muda itu lalu menghela nafas. A.O.O.I. ayahmu betul-betul seorang pendekar aneh yang selama banyak tahun aku berada dalam alam impian, seandainya sejak dulu aku mendapat petunjuk, niscaya aku tidak akan jadi macam begini. Tidak mungkin, aku rasa ayahku pun belum pernah berpikir sampai ke sana, ilmu silat di kolong langit asalnya adalah satu, seandainya ayahku bisa saling berunding dan bekerja sama dengan suhu mungkin kedua belah pihak akan sama-sama mendapat kemajuan, hanya dia orang tua sudah tidak pernah memikirkan soal dunia persilatan lagi, sekalipun kita beritahukan kepadanya saat ini pun percuma titik. Liao Buh Wiyer menghela nafas dan mengheleng, akhirnya ia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Untung ayahmu maupun aku ada maksud untuk wariskan kepandayan ini kepadamu, di kemudian hari kau tentu akan cemerlang dan tersohor di kolong langit, keberhasilanmu pasti berada di atas ayahmu, lebih-lebih aku tak usah dikatakan lagi. Titik. Di tengah kegembiraan ia pun membawa perasaan sedih, buru-buru si anak muda itu berkata, tecu masih banyak membutuhkan petunjuk serta nasihat suhu titik. Haa, 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 sudah, sudahlah, aku mengakui kepandaianku terlalu cetek, tetapi dengan adanya ahli waris buat gelar nabi serulingku ini maka aku pun tak usah kecewa, ayo jalan, kita pulang ke rumah untuk membereskan barang-barang keperluan, demi aku pribadi kau telah banyak membuang waktu. Apakah suhu mengijankan tecu selalu mendampingi diri suhu? Titik. Haa, 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 hao jie, kau tak perlu terlalu sungkan, sekarang aku tidak lebih hanya seorang manusia cacat, tidak banyak yang bisa kuberikan kepadaku, namun bagaimanapun juga aku tak mau tunggu saat ajaku sambil longkang-ongkang, maka aku putuskan untuk ikut dirimu pergi lemaskan otot. Suntong yang selama ini bungkam terus di samping lama-kelamaan tak kuat menahan diri, apalagi setelah mengetahui bahwa mereka hendak berangkai sambil tertawa lebar selanya. Aku segera siapkan kuda titik. Tanpa banyak cincong lagi ia lari ke muka untuk siapkan kuda-kuda tunggangan. Memandang bayangan punggungnya yang menjauh, Lim Kian Haa tertawa dan berkata, Sudah berapa hari lamanya budak ini kita kurung dalam kamar, mungkin ia sudah jemuh dan tidak tahan, namun apa boleh buat, seandainya kita lepaskan dia keluar, mungkin banyak kerepotan bakal ia tinggalkan buat kita titik. Perempuan ini belum hilang sifat kekanak-kanakannya, dan ia merupakan sekeping kumala yang belum diasah, aku sih amat suka kepadanya. Kalau begitu harap suhu suka menerima dirinya sebagai muridmu, ayahnya banyak meninggalkan kepandayan yang mahasakti, apabila suhu tidak jemuh harap kau orang tua suka bantu menurunkan ilmu tadi kepadanya. Eeei, bocah, kembali kau main licik di hadapanku, terang-terangan kasur aku ikut mempelajari kepandayan dalam kitab Pusaka Kuiho Pit Kip, kenapa sok cari alasan macam dua titik. Lim Kian Hao menggeleng dan tertawa. Tecu tidak berani punya pikiran demikian, kepandayan yang ditinggalkan Leng Yan Hek di atas tulangnya terlalu banyak dan dalam, artinya Tecu pun hanya mengerti separuh belaka, suhu jauh lebih pandai dan banyak pengetahuan, asal diselidiki tidak sulit untuk memecahkannya, justru Tecu yang ingin Nunut cari keuntungan titik. Tidak salah, sungguh tak nyata setelah jadi tua dan punya dua orang murid, semuanya malah gantian memberi pelajaran kepadaku, ayoh jalan, kitab Pusaka Kuiho Pit Kip pasti mengandung ilmu yang mendalam, sembari melakukan perjalanan kita selidiki perlahan-lahan dan kalau kita harus berdiam beberapa hari lagi di sini, mungkin gubuku pun akan dibongkar oleh budak busuk ini. Sambil tertawa guru dan murid dua orang segera bergerak menuju ke dusun titik. Tiga ekor kuda jempolan berlarian di atas permukaan salju untuk mulai suatu perjalanan jarak jauh. Berhubung tiada tujuan maka mereka pun berjalan sekenanya, mereka hanya melakukan pencarian sekenanya belaka. Li Hanghui entah membawa si bunga mawar putih bersembunyi di mana? Kawanan penjahat di bawah pimpinan Kau Heng Ho pun entah membawa Toan Kiem Hoa, Watinah serta Sani bersembunyi di mana? Dalam sekejap mati musim dingin telah berlalu dan musim semi pun menjelang tiba, kalau dihitung-hitung sejak pertempuran di Telaga Sosiau satu tahun telah lewat, selama setahun ini banyak perubahan yang telah terjadi. Lim Kian HOO yang mengembara ke sana kemari tanpa tujuan mulai rindu akan kampung halamannya, secara lapat-lapat ia merasa rindu akan orang tuanya, rumahnya. Ketika maksud hatinya ia sampaikan kepada Sang Guru, Liu Bu Ho Yee termenung sejenak lalu sambil bertepuk tangan ia berseru. Sepantasnya sejak dulu kita harus pergi ke kota Yang Chiu, sekarang aku rasa rada terlambat. Suhu, apa maksud ucapanmu ini? Tanya Kian HOO dengan hati terperanjat. Sejak ayahmu secara diam-diam menghancurkan persekutuan 13 sahabat, ketiga belas orang itu tentu selalu mencari jejak ayahmu, kau Heng Hu sebagai salah satu di antara 13 sahabat, apakah tidak mungkin pergi mencari jejak ayahmu pula? Ah-ah-ah-ah-ah, tidak mungkin, dahulu ayahku muncul sebagai manusia berkerudung, mereka sama sekali tidak kenal raut wajah ayahku, lagi pula Teju pun belum pernah membocorkan rahasia ini. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-i. Eloo Sian Hek sendiri pun mungkin tidak tahu, tetapi setelah ia ceritakan keadaanmu kepada kau Heng Hu, maka dari tubuhmu ia akan peroleh tanda tangan yang mencurigakan, sejak kau tinggalkan kota Yang Chiu mendadak. Tenaga dalammu peroleh kemajuan pesat sedang kau pun tidak berjumpa dengan orang yang licik dan keji di dalam, ramah di luar, orang Si Eloo itu tentu akan mencurigakan diri ayahmu. Keterangan ini membuat Kian Hao jadi sangat gelisah, dengan hati terperanjat serunya. Belum pernah Teju berpikir sampai ke situ kalau begitu mari kita berangkat pulang. Titik. Ah-ah-ah-ah sekalipun kita berangkat saat ini juga, kedatangan kita pun sudah terlambat 1-2 bulan lamanya, untung ilmu silat ayahmu luar biasa, ia tentu punya kemampuan untuk berjaga diri titik. Tentang soal ini sukar untuk dikatakan, tenaga dalam kau Henghu belum tentu bisa menangkan ayahku, tetapi seandainya mereka membokong dan mencelakai secara diam-diam, maka keadaan Yao jadi berbahaya sekali. Liao Bu Hwiai berpikir sejenak, lantas berkata, Ayahmu sebagai seorang pembesar kerajaan, aku rasa tentu sikap dan cermat dalam setiap tindakan, aku rasa ia tidak akan tertipu mentah-mentah, lagi pula kau Henghu sebagai seorang kangou belum tentu punya keberanian sebesar ini untuk cari gara-gara dengan pihak pemerintah meski demikian memang jauh lebih baik kalau kita segera berangkat ke situ, lagi pula ditinjau dari penuturanmu jelas hubunganku Sinpeo dengan ayahmu bukan hubungan sahabat biasa, setelah perempuan itu kena ditawan sudah sepantasnya kalau kita kabarkan berita ini kepadanya. Selesai berunding Lim Kianhao merasa makin cemas, ia kepingin sekali punya sayap hingga dapat terbang kembali ke kota Yangchiu.